Intro Sahabat Rema yang terkasih Hari ini Senin 21 Juni 2021 Gereja merayakan peringatan wajib Santo Aloysius Gonzaga seorang biarawan Renungan akan diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 1-5 Dengan tema Berhenti menghakimi dan mulai menghargai Sahabat Rema yang terkasih Mari sejenak kita melihat kisah hidup orang kudus yang hari ini kita rayakan Santo Aloysius Gonzaga lahir di Italia Utara pada tanggal 9 Maret 1568 Dia adalah anak sulung dari keluarga bangsawan yang berkuasa dan kaya raya Martabat kebangsawanan dan harta kekayaan yang dimilikinya Tidak menggoyahkan keinginannya untuk menjalani hidup selibat atau tidak menikah Oleh sebab itu pada usia 16 tahun dia memutuskan masuk novisiat serikat Yesus Tentu keputusan itu ditolak oleh ayahnya Sebab ayahnya berpikir Aloysius harus mempertahankan gelar kebangsawanan dan harta warisannya Dengan segera Aloysius memberikan semua hak waris dan harta warisan itu kepada saudaranya Di novisiat serikat Yesus Aloysius tekun berdoa mati raga dan rendah hati Kesalahan dan ketaatannya menjalani hidup membiara Membuat dia menjadi tokoh teladan bagi kawan-kawannya di novisiat Pada usia 23 tahun Aloysius terlibat aktif dalam perawatan orang-orang sakit korban wabah pes di Roma Hingga akhirnya dia sendiri pun terserang penyakit berbahaya itu dan meninggal setelah 3 bulan menderita Aloysius meninggal di usia 23 tahun pada tanggal 21 Juni 1591 Sahabat Rema yang terkasih Bacaan Injil hari ini berjudul Hal Menghakimi Sudah jelas apa yang menjadi maksud Tuhan Yesus Di ayat 3 Tuhan Yesus bersabda Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Sedangkan balok di dalam matamu tidak kau ketahui Pasti ada sesuatu kenapa Tuhan Yesus bersabda demikian Ditafsirkan bahwa ayat tersebut menjadi latar belakang munculnya sabda hari ini Yaitu sikap orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat yang amat mudah menghakimi orang lain Menurut penilaian mereka karena mereka merasa dirinya lah yang paling benar dan paling suci Ditambah lagi orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat lebih cepat melihat kekurangan dan kesalahan orang lain daripada mengoreksi diri sendiri Dengan begitu Tuhan Yesus menilai orang-orang seperti kelompok orang farisi atau kelompok ahli taurat Adalah orang-orang yang sama sekali tidak menghargai sesamanya Karena yang mereka lakukan adalah selalu mencari-cari kesalahan sesamanya Supaya apa? Supaya mereka bisa menghakimi sesamanya atau menyalahkan sesamanya untuk membuktikan bahwa merekalah yang paling benar Mari kita lihat sebentar ayat 4 sampai 5 Ayat penutup ini adalah teguran keras dari Tuhan Yesus untuk kelompok orang farisi dan ahli taurat Tuhan Yesus menyebut mereka munafik karena mereka hanya mau mencari kesalahan orang lain dan menghakiminya Tapi tidak mau mengoreksi kesalahan diri sendiri dan berubah Atau dengan kata lain mereka terus menghakimi dan berhenti menghargai Sahabat Rema yang terkasih mudahnya orang menghakimi seperti sebuah penyakit Sudah banyak orang terjangkit penyakit ini Dan anehnya orang-orang suka berlama-lama dengan penyakit suka menghakimi itu alias tidak mau sembuh Menurut saya ada beberapa penyebab Yang pertama kesombongan diri Semakin pandai seseorang semakin ada kecenderungan untuk menyatakan diri yang paling hebat Yang paling benar dan menganggap orang lain itu rendah atau salah Yang kedua menyembunyikan kelemahan diri sendiri Ada kemungkinan orang-orang yang suka menghakimi adalah mereka yang menutupi kekurangannya Agar tetap dianggap hebat dan benar Yang ketiga sikap iri Orang yang iri biasanya akan menghakimi atau menyalahkan sesamanya Karena iri dengan keberhasilan orang lain Lihat saja bagaimana sikap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi terhadap Tuhan Yesus Pasti ketiga penyebab tadi ada di sana Sahabat Rema yang terkasih Hendaknya kita tidak mudah menghakimi Meski betul sih orang lain itu ada kesalahan atau kekurangannya Bila orang lain berbuat salah janganlah cepat-cepat untuk dihakimi Tapi lebih baik dinasihati supaya orang itu berubah dan berbuah Karena dibalik kesalahannya, dibalik kelemahannya Pasti ada kelebihan, ada keunggulan yang perlu kita hargai Selain itu juga kita jangan senang kalau sudah berhasil menghakimi orang lain Menyalahkan orang lain Bahkan mempermalukan mereka di depan orang banyak Tetapi berbanggalah kalau kita bisa mengoreksi diri kita Dan mengubah diri kita menjadi lebih baik Sahabat Rema yang terkasih Jadi mana yang akan Anda pilih Menjadi seperti para alitaurat dan orang-orang farisi Yang berhenti menghargai dan terus menghakimi Atau mengikuti Injil hari ini Berhenti menghakimi dan mulai menghargai Selamat merayakan pesta nama bagi yang memiliki nama baptis Aloisius Semoga Allah memberkati keluarga kita Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Keluarga Kudus doakanlah kami Sahabat Rema Sampai jumpa dalam program berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya